Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Elita Dian channel Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya Makasih ya udah subscribe Yaudah deh langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang Enjoy! Teman-teman kali ini aku mau bikin masker kain yang gemes banget Lucu parah kayak gini tuh Ini kira-kira kayak kartun apa ya Kalian datang gak sih? Nah ini aku bikin maskernya cuma dua lapis aja ya Dua layar Nah detailnya seperti ini tuh Gemes banget kan Nah kalau dari samping kayak gini tuh looknya Oke langsung aja kita bikin maskernya sekarang Nah sekarang aku bikin polanya dulu Ini aku siapin kertas HVS penggaris sama spidol gitu ya Ini aku bikin titik untuk bikin persegi panjang Nah seperti ini tuh Nah ini ukurannya tuh 15 cm x 18 cm seperti ini tuh Sekarang aku akan bikin titik 4 cm di bawah Terus yang di atasnya 3,5 cm Terus ini aku bikin titik 6, 9, 13 dari titik 0 bagian atas gitu ya Nah seperti ini kira-kira detail ukurannya Teman-teman bisa capture ya Sekarang aku akan bikin garis lengkung untuk bagian atasnya Nah seperti ini Nah ini aku sekarang mau bikin titik tengahnya Ini 9 cm gitu ya Nah ini sekarang aku akan bikin garis lengkung gitu ya Nah teman-teman kalau gak ada penggaris yang kayak yang aku pakai ini Teman-teman bisa pakai Apa? Mangkok Atau piring Apa aja lah boleh ya Ini sekarang aku akan bikin garis bantu Terus aku naikkan titik yang bawah ini Aku naikkan 0,5 cm gitu Untuk membuat garis lengkung seperti itu gitu ya Nah ini sekarang aku akan bikin tanduknya gitu ya Ntar nih Lagi break dulu ini tiba-tiba Nah ini eh Ini kenapa aku tiba-tiba mau bikin filter Eh aku baru inget Kan ini cuma dua lapis gak usah pakai filter gitu kan Kebiasaan deh ya Ini aku akan bikin tanduknya Ini aku ukurannya 2,5 cm Terus titik tengahnya tuh 1,25 Terus dinaikkan 2 cm Jadi titik atasnya titik puncaknya itu 2 cm gitu ya Terus tinggal dibentuk udah gitu aja Ini sesuai selera aja ini ya Nah itu aku pakai pensil dulu Karena masih agak ragu gitu Terus aku pakai spidol gitu ya Nah selah fix tinggal digunting deh So easy ya kan Nah ini harus hati-hati pas bagian tanduknya gitu ya Nah seperti ini Ntar nih aku beresin dulu Nah udah selesai Terus sekarang aku akan potong di kainnya sekarang Nah ini sekarang aku akan pakai kain bulu-bulu gitu Kalau gak salahnya namanya can fail boa ya Nah seperti ini Udah tinggal ditata Disesuaikan dengan polanya Ini aku gak usah kampuh ya Nah ntar ini tiba-tiba kenapa pensilnya habis Aku tarik dulu Nah ini bagian tanduknya ini aku kasih kampuh Karena tadi gak plus kampuh bikinnya Aku kasih tambah kampuhnya setengah cm gitu ya Nah terus ini yang bagian lainnya udah digunting sesuai pola aja Karena ini aku bikin polanya Sesuai Eh sesuai Udah plus kampuh gitu ya Jadi yang ditambahin kampuhnya yang bagian tanduknya aja Soalnya tadi aku lupa gak dikasih kampuh gitu ya Nah seperti ini Udah So easy ya kan Nah ini udah beres Karena tinggal aku beresin dulu Sekarang aku akan potong yang bagian belakangnya Rapisan kedua gitu ya Ini aku pakai kain katun Nah ini tinggal disesuaikan aja Sesuai yang pola yang sebelumnya ini Yang kuning Nah ini tinggal dipasin aja udah Langsung Nah seperti ini Ini aku potongnya langsung 2 potong gitu ya Jadi kainnya dilipat gitu Yang kain yang bulu-bulu tadi juga sama ya Semuanya butuh 2 potong per polanya Nah jadi perbagiannya itu Nanti kan yang bagian lapisan pertama itu Jadi 2 potong Bagian kedua ini juga 2 potong gitu Ntar digabungin gitu Seperti inilah pokoknya ya Nah begini Tuh ntar aku rapikan Setelah rapi aku beresin dulu Sekarang tinggal disusun gitu ya Ini kayak menyusun puzzle Nah ini sekarang yang bagian kuning sama kuning Aku satukan gitu ya Bagian depan ketemu bagian depan Nah kita jahitnya di bagian belakangnya Ya seperti ini jaruminnya Ini aku pakai kampuhnya 1 cm ya Tuh ini juga sama Bagian belakangnya juga sama Yang lapisan kedua Nah seperti ini Sudah aku beresin Sekarang aku mau jahit Pakai jahit bagian yang sudah aku jarumin tadi Ini aku nyalakan dulu lampunya Biar cerang ya kan Nah ini tinggal dijahit sesuai yang sudah aku jarumin tadi ya Sama ini juga Di lapisan 1 dan 2 sama Caranya Nah seperti ini Tuh Nah sekarang aku tipisin deh Jadi bagian lengkung itu penting banget untuk ditipisin ya Nah seperti ini Aku juga tipisin Jadi semuanya aku tipisin gitu ya Nah sekarang tinggal disusun deh Udah seperti ini Ini kita persatukan gitu kan Kita pertemukan gitu Antara bagian depan sama bagian depan gitu ya Ini jangan sampai keliru gitu ya Nah terus untuk bagian tanduknya itu aku kampuhnya setengah sentimeter Nah bagian lainnya itu kampuhnya aku satu sentimeter gitu Nah seperti ini Tuh Nah begitu Ya kan Nah begini deh So easy ya kan Udah nih aku jarumin bagian atas Dan bawahnya Jangan lupa Bagian yang jahit Yang jahitan tadi Harus ketemu sama bagian jahitan juga gitu Jadi jahitan ketemu jahitan gitu Nah sekarang tinggal dijahit deh Sesuai bagian yang sudah aku jarumin tadi tuh Ini hati-hati Bagian tanduknya nih Harus hati-hati ya Nah caranya kalau ada Langkungan, tikungan gitu kan Kita harus berhenti dulu Terus diputer gitu ya Trik menjahitnya seperti itu Biar lebih mudah Nah seperti ini Tuh berhenti Terus diputer deh Kainnya gitu Nah seperti ini Tuh Ini kalau pemula mungkin Tergolong agak Susahnya bagian yang tadi tuh ya Detail-detail yang Belok-belok itu ya Tikungan-tikungan itu Itu Biasanya aku dulu seperti itu Waktu belajar Masih awal banget Susah bagian itu Nah setelah dijahit Terus tinggal ditipisin Gitu Jadi ntar biar Kalau dibali tuh Nggak tebel banget gitu ya Jadi kalau tipis juga Selain itu juga Nanti tuh Hasilnya lebih Terlihat banget Bentuknya seperti apa gitu ya Nah Seperti ini Udah tinggal ditipisin Nah sekarang tinggal dibalik deh Gitu Nah seperti ini Tuh Ini ntar bagian Tanduknya aku kasih Pakai pinset gitu ya Biar keluar dia gitu Nah ini aku bantu Tuh Nah tuh Jadi kan Nah Sekarang aku akan Jahit Untuk bagian talinya dulu Ini aku potong talinya Pakai elastik Ukurannya sekitar 15,5 cm Ya Ini selera ya Sesuaikan aja Sama ukuran itu aja Teman-teman Ukurannya berapa Terserah gitu ya Ini senyamannya aku Nah ini 1 cm Ujung Setiap ujungnya Bagian atas dan bawahnya Ini aku kasih tanda 1 cm Itu untuk Untuk batas Dimasukin ya nanti Ini Nah ini aku lipat Lipat ke dalam gitu Bagian ujungnya Terus ini dimasukkan Dengan elastiknya gitu Udah Seperti itu So easy ya kan Nah seperti ini Tuh Ntar ini aku rapikan dulu Nah begini Tuh Ini tinggal dimasukin Sama banget Kayak yang tadi gitu ya Tuh Udah Serang tinggal Dijahit bagian yang Sudah aku jarumin tadi Gitu Nah seperti ini Jangan lupa dikunci Gitu Udah gitu ya kan So easy Nah ini aku rapikan Nah seperti itu Sekarang aku akan bikin Hiasannya Ini untuk hiasan Lebih detailnya Ini aku akan bikin Lingkaran Ini ukurannya 2,5 cm Terus aku pakai Jangka deh Untuk bikin Lingkarannya Biar lebih Cantik gitu kan Bentuknya Nah jadi deh Nah sekarang aku akan Bikin kumisnya Susah banget Pakai pensil dulu ya Teman-teman Nanti aku kira Aku cobain dulu Aku ukur 6 cm Terus di tengahnya 3 cm Terus aku Ini lebih gampang Caranya ya Jadi ntar hasilnya Biar lebih sama Gitu kan Nah Hapus-hapus Berkali-kali Ini ya kan Ya beginilah ya Teman-teman Behind the scene Gitu kan Untuk dapetin Detail yang Lebih sempurna Itu memang Harus Ekstra Percobaannya Gitu kan Nah Ini sekarang Aku akan Bikin Bagian bawahnya Gitu kan Nah Antah Ini aku rapi Ini aku bikin 0,5 cm Gitu Nah ini biar sama Gitu Ditandain aja Gak usah ngasal Gitu kan Sok-sok ngasal Hasilnya gak rapi Kalo ngasal Ternyata Nah ini dirapikan Lagi tuh Cantik kan Sekarang aku akan Bikin hidungnya Tuh Ini 1,5 cm Gitu ya Nah setelah Udah jadi Sekarang tinggal Digunting deh Tuh Nah Jadi kalo aku tuh Emang bikin pola dulu sih Gak langsung dikain Soalnya kalo dikain kan Kalo Salah-salah Gak bisa dihapus Ya kan Mending Bikinnya Salah-salahnya Di kertas Gini Gitu Tapi temen-temen Kalo bisa langsung dikertas Juga gak apa-apa sih ya Cuman kalo aku Belum bisa banget Kalo langsung dikertas Eh dikertas Dikain gitu Jadi aku lebih suka Bikin dikertas dulu Gitu Nah Seperti ini Udah Tinggal Tunggu aja Sampai aku Menggunting Nah ini kira-kira Ntar looknya Seperti ini Udah pas belum ya Gitu Oke lah ya Sekarang Aku tinggal potong langsung Gitu ya Di kainnya Ini aku pake kain flannel Nah ini Untuk Pipinya ini Ada Ini sedikit Ada apa ya namanya itu Blush onnya ya Gitu kan Blush onnya tuh Ini ceritanya kayak Pipi blush on di Blush on di pipi gitu kan Kebalik-balik ngomongnya Kayak ada blush onnya di pipi gitu Nah Ini aku bikin dua Pipinya kan ada dua Kanan dan kiri gitu kan Nah ini aku pake Kertas Eh kertas lagi Kain gitu kan Kayak ini flannel yang warna merah Gitu ya Nah Nah Udah Gini aja Digunting sesuai polanya Nah ini Ntar dirapi-rapikan dulu gitu Udah selesai Yang bagian merahnya Sekarang Bagian hitam Ini aku juga masih Pake Kain flannel Gitu ya Ini Ntar aku cari dulu Mana depannya Mana belakangnya Gitu Udah Nah ini Sekarang tinggal Di Copy paste Sesuai polanya itu ya Ini aku tandain Pake pensil gitu aja Nah Begini Ini agak susah Copy pastinya Ternyata Untuk detail-detail Kecil gini tuh ya Nah Ini untuk bagian Ayo Bingung deh Semampingnya aja deh Gitu kan Lapil banget sih Emang ya Orang ini tuh Lapilnya parah banget Ya gak sih Nah ini sudah Tinggal digunting deh Itu ya Nah ini bagian Kumisnya nih Yang agak susah Itu ya Nah Begitu Ini Udah Nah Seperti ini Tuh Ini dirapikan lagi Tuh Nah Kayaknya gak sama gitu kan Ntar aku samakan dulu Ini aku tandain Gak tau kenapa Langsung Waktu Udah Di Kainnya tuh jadi beda Gitu ya kan Nah Udah jadi deh Alhamdulillah Aku beresin dulu Sekarang tinggal disusun deh Tuh Tinggal disusun di maskernya Nah Ih cantik banget Ini Pipinya Pipi gemas Tuh Ini aku nyusun dulu Aku susun dulu Belum aku lem Ini aku susun dulu Biar pas gitu Kita atur dulu posisinya gitu kan Yang pas seperti apa gitu Nah ini aku Ukur Biar sama gitu kan Gitu Nah ini kira-kira Udah pas ya Nah Ntar Belum pas banget Nih aku rapi-rapikan dulu Udah fix Terus tinggal di lem Ini aku lemnya Pake lem tembak ya Gitu Udah Tinggal di lem Rata Duh panas Gak enaknya Kalo Pakai Lem tembak Ini harus hati-hati banget ya Ini panas banget temen-temen Jadi kalo kena Lemnya dikit Uh panasnya Minta ampun Hati-hati Nah ini udah jadi Yang bagian pipinya Sekarang Bagian hidung Dan kumisnya Tuh Ntar aku rapikan dulu Nah Ini bagian hidungnya dulu aja deh Tuh Nah Sekarang bagian kumisnya Nah Begini Tuh Nah Ini nih Aduh panas banget Itu rasanya Kena tuh Nah ini bagian susanya Bagian ini nih Nah Udah jadi tuh Alhamdulillah Tuh Kan Nih aku rapikan dulu Nah Jadi deh Tuh Alhamdulillah Nah sekarang Aku akan coba pakai gitu ya Gimana looknya Kalo aku pakai Ini Dari belakang Seperti itu Nah Ini dia Dari depan Sekarang aku coba pakai Bantuan Konektor masker Temen-temen juga bisa Lihat video sebelum ini Aku sudah pernah bikin Konektor masker Seperti ini Gitu ya Oke temen-temen Kalo pengen ini Jadi ukuran Anak-anak gitu ya Tinggal dikurangin aja Polanya gitu ya Ini aku Pakai ukuran dewasa Biar aku bisa Coba pakai gitu ya Jadi temen-temen bisa lihat Looknya seperti apa gitu Nah Seperti ini Lucu gak sih Temen-temen Boleh lah ya Komen di bawah Tuh Aku yang bikin sendiri aja Jadi Ketawa-ketawa sendiri Gitu rasanya Enak dipakai Bener-bener asli Enak Enak banget dipakainya Ini Nyaman banget Tuh Nah Detailnya dari Lebih dekat gitu kan Lebih dekatnya seperti ini Ini dia Masker kain Lucu Ala Elita Ya segini aja Video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen Semoga temen-temen suka ya Oh ya temen-temen Kalau suka video ini Boleh juga Like, comment, share, and subscribe Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax